Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI Padahari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI Padahari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI Padahari. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 30-32 yang mengatakan demikian. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ketika berpergian jarak jauh melewati jalan tol, kita akan menemukan res area. Selain untuk mengisi bahan bakar kendaraan, kita juga dapat memanfaatkan res area untuk berhenti sejenak. Sekedar beristirahat, menyegarkan tubuh dan memulihkan tenaga. Dampaknya sangat rasa, karena kita akan dapat melanjutkan perjalanan dengan kondisi lebih buka. Namun, kita juga ingat, beristirahat di res area ini juga tidak boleh terlalu lama. Karena nanti intol kita menjadi expired, sehingga kita tidak bisa keluar tol. Jadi istirahatlah secukupnya dan kembali lanjutkan perjalanan. Hidup kita juga demikian, Bapak Ibu. Ada kalanya kita mengalami rasa lelah. Bahkan kelelahan yang luar biasa, entah karena pekerjaan, persoalan hidup yang menguras pikiran dan tenaga, atau sakit yang berkepanjangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelah berarti penat, letih, payah, lesu, dan tidak berpenaga. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan ada tiga jenis kelelahan. Yang pertama adalah kelelahan emosional. Kelelahan yang diekspresikan dalam bentuk perasaan frustrasi, putus asa, merasa terjebak, tidak berdaya, tertekan, dan merasa sedih atau apatis terhadap pekerjaan. Yang kedua, kelelahan fisik. Kelelahan yang ditandai oleh adanya keletihan, kejenuhan, ketegangan otot, perubahan dalam kebiasaan makan dan tidur, serta secara umum tingkat energinya. Yang ketiga, kelelahan mental. Karena ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ketidakpuasan terhadap pekerjaan, dan hidup secara keseluruhan, serta merasa tidak kompeten atau merasa rendah diri. Jika demikian, apa yang hendak kita lakukan jika kita mengalami salah satunya? Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu para rasul kembali dari tugas mengabarkan Injil. Selain mengabarkan Injil, mereka juga mengusir banyak setan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saat mereka kembali dan berkumpul dengan Yesus, mereka memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Yesus melihat kelelahan yang sedang mereka alami. Oleh karena itu ia berkata, marilah menyendiri ke tempat terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak semukan. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, menjadi penting bagi kita saat mengalami kelelahan untuk berhenti sejenak. Tunggu kita butuh istirahat. Demikian juga pikiran dan emosi kita. Pakailah waktu berhenti sejenak untuk beristirahat. Merenung dan juga berdoa. Memohon pemulihan dari Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan memimpin kita dan menolong kita dalam perjalanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita. Dalam situasi yang seperti itu, kami mau belajar bersama dengan Tuhan melihat para murid. Ketika mereka menarik diri sejenak, beristirahat sejenak sebelum mereka kembali melayani Tuhan. Kami pun ingin berhenti sejenak untuk beristirahat, untuk merenung, untuk memohon pemulihan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami berhenti dan memohon kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, menyegarkan kembali tubuh kami, menyegarkan pikiran kami, dan juga seluruh diri kami. Untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kami. Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan yang memampukan kami melewati setiap hal. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini aktivitas kami, kiranya juga dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan perkumulan hidup kami, buat Tuhan juga yang akan menolong dan memperkati kami. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengohon. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu dalam sapaan gembala lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan.